Hunian Sementara atau Huntara yang dibangun pemerintah Kabupaten Sukabumi bagi korban pergerakan tanah di desa Kertangang sana, Kabupaten Sukabumi selesai dibangun. Puluhan kepala keluarga pun bersyukur bisa menempati Huntara tersebut setelah 4 bulan tinggal di tenda pengungsian. Sebanyak 74 unit Hunian Sementara atau Huntara yang dibangun pemerintah Kabupaten Sukabumi di kampung Rawamenong, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Mulai ditempati pengungsi pergerakan tanah di desa Kertangang sana, kecamatannya Lindung Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu. Huntara tersebut letaknya sekitar 3 km dari titik pergerakan tanah. Mereka merasa lega berada di Huntara tersebut setelah 4 bulan lebih menempati tenda pengungsian. Para penghuni Huntara ini bersyukur kini bisa tidur nyenyak, meskipun Huntara yang ditinggali belum bisa memberikan kenyamanan, khususnya fasilitas listrik. Namun diakui salah satu warga ia bersama keluarga merasa nyaman, setidaknya tidak seperti di tenda pengungsian yang pernah ditempatinya. Alhamdulillah, itu orang Raos lah, di kampung. Daripada akhirnya di bencana, kemudian di pemerintah, ditos di, tetapkan di dia sementara-sementara. Buka kepayuna, gak-gak-gak mesen yang, ya, ya, tenan, lah, tetap gitu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi, Eka Widiyaman, mengatakan, Huntara yang dibangun di atas lahan seluas satu hektare ini, untuk 74 kepala keluarga dan selesai dibangun dalam waktu satu bulan, dilengkapi dengan fasilitas MCK umum dan air bersih. Dilengkapi juga dengan bantuan dari BIMN Peduli, yang berupa fasilitas masjid dan aula. Ini dipergunakan untuk sebagai bahan pertemuan, atau usaha sehat, atau kegiatan-kegiatan lain, bisa dipakai untuk kegiatan salah bermain anak, atau juga bisa dipakai. Setelah dua tahun ditempati pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama BNPB, rencananya akan membangun hunian tetap untuk ditempati korban tanah bergerak tersebut. Budi Setiawan, Bandung TV